Halo people with the spirit of learning, selamat datang di kelas fullstack Laravel dan juga React.js menggunakan TypeScript. Di sini kita akan membangun sebuah proyek modern, yaitu adalah website untuk cari dan juga sewa kantor, seperti ini. Jadi kita akan berperan sebagai seorang fullstack developer, yang artinya adalah pertama kita akan membangun sebuah sistem backend, beserta juga dengan CMS-nya menggunakan filament, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat hanya dalam waktu 10-15 menit. Dibandingkan ketika tidak menggunakan filament, nanti kita butuh waktu 5-10 jam. Oke, untuk bagian backend kita akan membangun sebuah CMS untuk mengatur beberapa data seperti office space, cities, dan juga booking transaction seperti ini. Nanti apabila CMS-nya sudah jadi, kita akan menggunakan React dan juga TypeScript untuk membangun bagian depannya atau frontend. Dan di bagian depan ini nanti pengguna bisa browsing beberapa office yang tersedia, lalu juga dapat melakukan proses booking, dan mengisi beberapa data, sehingga nanti di sini kita juga sekaligus mengirim sebuah pesan ya, notifikasi terkait pemesanan kantor, melalui SMS dan juga WhatsApp. Jadi di sini benar-benar kita akan berperan bagaimana caranya menjadi seorang backend developer dan juga seorang frontend developer, menggunakan Laravel dan juga React.js. Jadi nanti proses belajarnya itu kita memahami dari brief project dan juga sebuah ERD yang sudah disediakan di kelas ini. Kita akan mendesain database MySQL berdasarkan dari ERD tersebut, dan nanti ke depannya kalau kita ingin nambah fitur itu jadi lebih mudah, karena kita sudah memiliki blueprint yang disebut dengan ERD seperti ini. Nah selanjutnya apabila kita sudah membangun database, selanjutnya kita membuat content management system menggunakan filament. Nah di sini kita bisa menambahkan data seperti data office, terus juga ada data city seperti ini, lalu juga data transaksi, dan meskipun nanti untuk data transaksi itu kita akan buat transaksinya itu langsung dari halaman depan, bukan dari halaman belakang di sini. Untuk halaman belakang itu tugasnya untuk memeriksa saja, dan juga untuk melakukan proses approve pada transaksi tersebut. Oke jadi selanjutnya saya ingin memberikan sebuah demo ya, jadi di sini pertama kita akan memiliki sebuah dashboard, dibuat menggunakan filament, terus juga ada akun super admin, kita bisa bikin beberapa data seperti API key, booking transaction, cities, dan juga office space. Nah setelah dashboardnya jadi, kita akan membuat beberapa endpoint API, dan melakukan uji coba menggunakan software postman seperti ini, sebelum kita berikan endpoint tersebut kepada frontend developer, yaitu adalah diri kita sendiri nantinya. Oke jadi API yang sudah dibuat harus diuji coba dulu menggunakan software postman, dan apabila sudah selesai, nanti baru kita berikan kepada frontend developer, agar bisa digunakan pada project react menggunakan typescript. Oke di sini adalah halaman depannya, yang digunakan oleh customer nantinya, di mana di sini kita bisa melihat ada beberapa data city yang sudah ditambahkan pada halaman backend. Sebagai contoh di sini ada Surabaya, kita coba edit datanya ya, jadi kita masuk kepada backend, kita cari cities, Surabaya, di sini kita edit, misalnya menjadi Madiun, kita simpan, lalu kita cek pada project react, kita refresh, di sini sudah berubah menjadi Madiun. Oke jadi seluruh data di sini sudah terintegrasi dengan endpoint yang sudah disediakan oleh backend. Begitu juga dengan data office di sini, misalnya di sini ada Green Park, BSD utama, kita coba ganti. Di sini kita ganti, kita edit, misalnya menjadi BWA-CapitalSpaceX. Contoh saja seperti ini ya. Nah di sini ada beberapa foto juga, nanti kita tambahkan seperti ini, lalu kita coba save changes, dan di sini kita refresh, dia sudah berubah namanya seperti ini. Oke, dan kita sebagai customer nanti bisa melakukan browsing terkait dari office yang tersedia pada sebuah kota. Contohnya di sini ada London, ada satu, lalu di sini juga ada Dubai, seperti ini. Nah sekarang kita coba pilih yang London, lalu kita pilih office, build with anga HQ Creative. Nah di sini kita akan memiliki sebuah carousel untuk galeri dari office tersebut. Oke, di sini ada harga sewa untuk 15 hari bekerja, terus juga terhubung dengan Google Maps seperti ini, ada beberapa data yang sudah diatur juga sesuai dengan data kita pada bagian content management system di sini. Oke, Nah selanjutnya, di sini kita coba melakukan proses booking. Oke, nah nanti ketika kita booking, dia ini akan mengirim notifikasi melalui WhatsApp dan juga SMS. Tapi saat ini, saya sedang mengaturnya, notifikasinya itu dikirim melalui WhatsApp ya. Jadi kita coba dulu, di sini misalnya, demo WhatsApp 1 seperti ini ya namanya ya, atau enggak demo WhatsApp aja. Terus di sini, nomor HPnya perlu kita isi. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita isi tanggalnya, misalnya ingin tanggal 19. Setelah itu kita bayar, detailsnya seperti ini, menggunakan kode unik. Lalu kita konfirmasi bahwa kita sudah bayar. Nah di sini, proses pengirimkan notifikasi kepada WhatsApp sudah berhasil. Jadi saya bisa sertakan screenshotnya di sebelah kanan. Terus kita memiliki sebuah kode booking seperti ini, untuk kita periksa nanti. Jadi di sini bisa kita copy, lalu kita bisa view booking details. Nanti kita periksa di sini. Nah sekarang kita cek dulu pada bagian dashboard backend kita, apakah transaksinya sudah masuk atau belum. Nah di sini sudah masuk ya. Demo WhatsApp seperti ini. Sekarang kita bisa cek dulu pada bagian di sini. Oke, di sini status pembayarannya sudah masuk. Nama kantornya, lokasinya, terus started, ended. Lalu di sini ada status pembayaran masih pending. Dan kalau kita lihat di WhatsApp juga kita sudah mendapatkan notifikasi. Oke, nah sekarang kita berperan sebagai seorang admin dari perusahaan ini. Misalnya tadi transaksinya kita periksa. Di sini, oke, misalnya uangnya sudah benar masuk. Berarti tinggal kita approve aja. Nah ketika kita klik approve, nanti sistemnya akan mengirim notifikasi tambahan. Melalui WhatsApp ya. bahwa ternyata transaksi beliau sebagai customer sudah kita konfirmasi dan sudah benar terbayar. Sehingga beliau sebagai customer bisa menggunakan kantor tersebut. Nah sekarang kita cek booking lagi. Statusnya sudah sukses dan bisa mulai bekerja. Seperti itu untuk demonya. Jadi, pokoknya asik lah. Di sini kita belajar sebagai back-end, kita juga belajar sebagai front-end. Nanti ketika bekerja tinggal pilih aja. Mau perdalam sebagai back-end developer atau front-end developer. Oke, people with the spirit of learning. Apabila kalian saat ini sedang ingin memperdalam Laravel dan juga React.js menggunakan TypeScript, saya sarankan untuk mengikuti kelas ini karena nanti kita bisa tanya-tanya juga via forum kalau ada kendala belajar. Pokoknya kalian yang baru belajar juga nggak perlu khawatir. Pasti akan saya bantu apabila nantinya ada kendala error. Oke, silakan bergabung dan saya akan tunggu di kelas. Hello people with the spirit of learning. Sebelum kita memulai proses coding, ada beberapa tools yang perlu kita install terlebih dahulu. yaitu adalah yang pertama PHP. Jadi di kelas ini kita akan menggunakan PHP sebagai bahasa pemograman sehingga projek website kita menjadi lebih dinamis. Nah, pastikan kalian sudah menginstall PHP pada laptop atau komputer kalian ya. Di sini saya sudah menginstall dan kalian bisa download aja versi terbaru yaitu 8.3 seperti ini di mana saya menggunakan 8.3 seperti ini. Oke, Nah, selain dari PHP kita butuh yang namanya adalah Composer. Jadi Composer ini adalah sebuah dependency manager untuk bahasa pemograman PHP. Jadi nanti ketika kita bikin projek Laravel kita install filament install beberapa software lainnya kita menggunakan Composer. Kita tidak perlu download satu-satu secara manual dan menambahkannya kepada projek kita. cukup dengan menjalankan command Composer kita sudah lebih mudah lagi dalam menginstall beberapa packets yang kita butuhkan seiring berjalannya proses development. Baik, di sini saya sudah menginstall Composer jadi saya sudah menggunakan versi terbaru yaitu adalah versi 2.7. Kalian download aja dengan menjalankan command seperti ini pada terminal atau command prompt kalian. Nah, di sini saya sudah download versi 2.7 seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita membutuhkan server pada lokal kita. Jadi nanti kan projek kita itu butuh server dan juga database untuk menyimpan beberapa data seperti data kantor terus juga transaksi dan juga sebagainya. Saya sarankan kalian bisa menginstall salah satu di sini yaitu adalah Mampi atau sebentar atau adalah Sampipi tergantung kalian lebih familiar dengan Mampi atau Sampipi karena keduanya ini gratis ya. Kalian bisa download aja untuk Mampi di sini ada yang free download ada yang pro jadi pilih aja yang free dan di kelas ini saya menggunakan Mampi tapi kalau kalian lebih suka Sampipi juga boleh dan enaknya Mampi atau Sampipi dia juga sudah include PHP Masequel dan juga server seperti Nginx atau Apache tapi di kelas ini saya menggunakan Mampi terus servernya menggunakan Apache dan nanti dari Mampi maupun Sampipi mereka memberikan sebuah fitur yang sangat penting sekali yaitu adalah PHP MyAdmin dimana kita bisa mengelola beberapa database project kita di kelas ini terus di dalam satu database juga memiliki beberapa table seperti ini kita bisa mengaturnya dengan mudah menggunakan Mampi ataupun Sampipi jadi silahkan di install salah satunya oke apabila urusan server dan juga bahasa pemograman sudah selesai kita membutuhkan sebuah IDE jadi sebuah code editor dimana kita bisa menulis bahasa pemograman seperti PHP dan juga javascript nantinya menggunakan typescript disini saya sarankan kalian bisa menggunakan yang namanya adalah visual studio code ini gratis buat beberapa sistem operasi ya entah windows linux ataupun macOS nah tampilannya itu setelah di install dia kurang lebih seperti ini oke jadi ini adalah project backend kita seperti ini nanti kita juga akan bikin project untuk bagian frontend seperti ini oke jadi silahkan di download terlebih dahulu visual studio code nya sehingga kita bisa menggunakan beberapa extension juga disini untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang website developer baik sebagai tambahan saja disini kita akan menggunakan sebuah filament ya dan juga Laravel Laravel adalah salah satu framework PHP yang sedang populer saat ini sampai mungkin 5-10 tahun ke depan ya karena juga cukup mudah digunakan dan menyediakan sangat banyak sekali fitur-fitur yang sungguh-sungguh bagus lah intinya seperti authentication authorization database migration ini nanti bisa kita cek pada PHP my admin kita seperti ini ada file storage juga untuk nyimpen foto kantor dan juga sebagainya nah filament ini dia itu adalah package tambahan yang akan kita install pada project Laravel kita sehingga kita bisa membuat sebuah dashboard yang canggih hanya dalam waktu 10-15 menit mungkin kalau bikin sendiri seperti ini kita butuh waktu 10 jam lebih ya mungkin kalau pakai filament udah mahir kita bisa lebih cepat lagi seperti itu jadi silahkan disiapkan dulu beberapa tools sebelumnya nanti kalau sudah siap semua kita bisa mulai bikin project backend menggunakan Laravel setelah itu akan kita lanjutkan kepada project frontend menggunakan react dan juga typescript hello people with the spirit of learning pada kali ini kita akan memulai untuk membuat project website terbaru disini kita akan langsung menggunakan framework Laravel agar proses development kita menjadi lebih cepat lebih aman dan kedepannya nanti kalau kita ada perbaikan bekerja sama dengan developer lain itu juga prosesnya menjadi lebih mudah karena kita telah menggunakan sebuah framework dimana setiap developer wajib mengikuti bagaimana menggunakan framework tersebut intinya adalah nanti gaya codingan kita itu sama semua jadi kalau ada error atau ingin improve sesuatu itu kita bisa saling membantu dengan mudah disini sebelumnya kita wajib install PHP PHP disini saya sudah install PHP selain dari PHP juga kita perlu install composer jadi kita perlu install composer untuk membuat project baru Laravel ini jadi disini untuk bikin project baru kita perlu menjalankan sebuah command yaitu adalah composer create project seperti ini nah disini kita sudah menginstall composer dan saya menggunakan PHP versi 8.3 lalu untuk composernya 2.7 oke sebelum kita menjalankan command kalian perlu berpikir bahwa kalian ingin install project Laravel dimana kalau saya biasanya di dalam folder dokumen seperti ini oke kalau sudah berada di dalam dokumen pada terminal atau command prompt kalian kalian bisa jalankan command seperti ini composer create project terus disini nama project nya sebagai contoh disini saya kasih namanya itu adalah sesuai dengan kelas saat ini yaitu adalah first office terus saya tambahkan BE karena dia backend lalu disini BWA oke nanti kalau untuk frontend berarti FE seperti itu jadi first office backend BWA disini saya sudah selesai membuat project baru dan kalau kita lihat di documents disini sudah ada jadi tinggal drag and drop saja kepada visual studio code kita seperti ini dan disini saya akan coba besarkan tampilannya oke seperti ini dan kalian akan mendapatkan banyak sekali folder terbaru kalau kalian belum pernah belajar Laravel sebelumnya saya sarankan untuk mengikuti kelas gratis yang ada di BWA itu buatan saya untuk belajar Laravel sebenarnya untuk pemula sendiri tidak harus pusing dulu mengenai untuk memahami seluruh folder disini karena di kelas ini kita sembari bangun project jadi nanti bisa cepat paham folder ini untuk apa folder itu juga untuk apa jadi kita step by step belajarnya jadi tenang aja kalau ada yang bingung nanti bisa tanya di forum setelah kita menginstall project Laravel pastikan bahwa kita sudah menjalankan server kita disini saya menggunakan mampi dan saya sudah menjalankan kita bisa pilih apakah kita ingin menggunakan Apache atau Nginx seperti ini oke dan disini kalau kita pakai mampi itu ada preferences dimana kita bisa mengatur port kita nanti untuk Apache untuk Nginx dan juga untuk Masequel dan kebetulan di kelas ini kita menggunakan Masequel jadi ini harus diingat portnya untuk mengatur database pada project kita nantinya oke nah kalau sudah dijalankan seperti ini di Visual Studio Code kita bisa buka terminal jadi masuk kepada view lalu terminal nah disini kita bisa jalankan command yaitu adalah php artisan serve karena ketika kita menjalankan ini artinya kita menjalankan project kita dan ini untuk menjalankannya kita harus memastikan bahwa kita sudah menjalankan web server kita seperti ini jadi boleh Apache atau Nginx tapi kalau kalian pernah menggunakan yang namanya adalah heart ya larafel heart ini baru nah sebenarnya kalau kalian gak mau pakai sampipi atau mampi juga bisa karena di heart udah ada cuman harus bayar nanti kalau kita butuh MySQL oke tapi untuk jalanin aja bisa cuman untuk kita menggunakan MySQL nya itu harus bayar seperti itu jadi disini saya sengaja menggunakan tool seperti mampi atau sampipi biar teman-teman juga bisa belajar pakai MySQL pada project Laravel kita nah disini udah jalan jadi tinggal di klik aja dan ini adalah tampilan awal dari project Laravel kita seperti ini oke jadi ini menampilkan sebuah view ya kalau di Laravel kan ada model view controller dan view ini ada di dalam folder resource view welcome seperti ini jadi kalau disini kita ganti misalnya menjadi hello Laravel BWA TypeScript kita simpan lalu kita refresh dia akan berubah seperti ini oke nah karena di kelas ini nanti kita pakai react TypeScript ya kita tidak akan menggunakan blade bawaan dari Laravel jadi kita hanya bekerja menggunakan model dan juga controller dan juga API resources jadi untuk tampilan front endnya kita tidak menggunakan blade karena kita akan menggunakan framework react dengan bahasa TypeScript seperti itu dan ini yang penting sekarang sudah bisa jalan dulu project kita di server lokal kita baik selanjutnya adalah kita perlu mengatur file env jadi salah satunya yang bisa kita atur menggunakan file env adalah untuk mengatur database pada project di local host kita nanti juga kalau kita ada service tambahan seperti AWS atau whatsapp nantinya itu akan diatur di env jadi env ini juga sebenarnya tidak boleh kita sebar kepada orang yang tidak kita kenal mungkin hanya rekan kerja saja disini bawaannya itu defaultnya SQLite jadi harus kita ganti dengan MySQL terus disini kita uncommand dulu dan disini untuk database nya itu kita refer nya adalah mengarah kepada MySQL nah untuk port MySQL kalian itu berapa disini saya menggunakan 889 seperti ini oke jadi dia portnya 889 terus untuk nama database nya karena kita belum bikin database ini kita isi aja menjadi first office BWA seperti ini oke ini kita copy di bagian app name juga kita ganti seperti ini nah selanjutnya untuk username dan password itu biasanya dia by default nya root terus password nya kosong ya cuman kemarin pas saya install kebetulan saya isi password nya jadi root jadi mungkin kalau kalian gak pernah diisi ya dikosongin aja ini kebetulan saya sudah isi sebelumnya nah selanjutnya kalau kita sudah mengatur INV gimana cara kita tahu bahwa project kita sudah terhubung dengan server lokal kita sehingga kita bisa membuat database jadi untuk ketika kita bekerja menggunakan Laravel untuk membuat sebuah database itu kita tidak perlu bikin manual jadi kan ketika kita install mampi atau sampipi kan kita memiliki sebuah fitur ya yaitu adalah php myadmin seperti ini dimana di php myadmin ini kita bisa melihat seluruh database yang ada pada server lokal kita nah untuk bikin database itu tidak perlu kita lakukan secara manual disini jadi nanti kita akan menjalankan sebuah command bawaan dari Laravel yaitu artisan migrate untuk menjalankan beberapa file migration file migration ini bertanggung jawab untuk membantu kita dalam membuat beberapa table yang sudah diatur pada database tersebut jadi pertama kalau belum ada database Laravel akan membuatnya setelah dibuat dia akan mengisi beberapa table sesuai dengan beberapa file migration yang sudah disediakan bawaan dari Laravel disini tapi karena kita punya ERD dan kita membutuhkan beberapa table baru nanti kita akan bikin beberapa file migration baru dari awal untuk beberapa table yang tidak disediakan oleh Laravel seperti ini selanjutnya kita bisa buka terminal lagi kita buka baru lalu tinggal kita jalankan php artisan migrate seperti ini oke nah disini kita akan ditanya apakah kamu pengen bikin database baru karena belum ada yes kita jawab aja setelah dibikin dia baru akan melakukan proses migration pada beberapa table disini jadi ini adalah beberapa table bawaan dari Laravel yang dibutuhkan wajib ada biar project awalnya bisa berjalan dengan lancar sekarang tinggal kita cari aja tadi kita kasih namanya apa first office bwa oke seperti ini nah kita lihat disini ada beberapa table bawaan dari framework Laravel ini bisa kita abaikan dulu nanti kita fokus kepada beberapa table yang kita butuhkan disini seperti cities office space terus booking transaction dan juga sebagainya nah disini kalau kalian belum belajar Laravel dari awal buka aja website bwa kalian cari beginner Laravel seperti ini karena saya sudah menyediakan sebuah kelas gratis buat kalian belajar tentang Laravel sehingga nanti di kelas ini nanti kita bisa lebih lancar lagi belajarnya tapi kalau kalian gak punya waktu ya udah gak apa-apa di abaikan aja dulu nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di forum jadi sementara kita fokus bangun project terlebih dahulu pada kelas ini oke hello people with spirit of learning karena sebelumnya kita sudah punya project Laravel dan juga sudah kita atur dengan database kita sekarang kita tinggal siapkan beberapa file migration dan juga model untuk membuat beberapa table tambahan sesuai dengan kebutuhan project kita kali ini yaitu adalah mencari kantor dan juga menyewa kantor tersebut seperti ini oke jadi disini sudah ada ERD jadi buat teman-teman yang belum pernah belajar ERD saya sarankan buka lagi website BWA lalu cari aja kelas ERD buatan saya jadi ketik aja ERD dia akan muncul paling atas dan ini kelas gratis untuk belajar teori serta juga praktek membuat ERD pertama kita so gak usah khawatir silahkan dipelajari dulu nah selanjutnya disini kita perlu membuat beberapa table jadi kita perlu dua file satu migration untuk mendesain tablenya pada project Lara file kita nanti kita akan import migration tersebut kepada database lokal kita terus file satunya lagi adalah yaitu file model dari table tersebut jadi modelnya untuk berkomunikasi misalnya ingin menambahkan data menghapus data kepada table cities nanti di database project kita itu harus melalui sebuah file model jadi model ini akan berkomunikasi dengan table yang ada pada database kita seperti itu nah disini tinggal kita jalanin aja sebuah command yaitu php artisan lalu disini make model nah modelnya itu kita tidak usah pakai s singular aja nanti akan otomatis menjadi plural contohnya menjadi dari city terus disini kita strip m artinya kita bikin model sekaligus dengan file migration untuk table untuk model tersebut oke jadi kalau sudah dibikin satu yang city silahkan dilakukan kembali untuk yang model office space terus juga office space photo dan juga seterusnya seperti ini jadi silahkan diikutin jadi tidak cukup bikin satu doang harus semuanya dibikin dan selanjutnya ada satu lagi sebenarnya yang perlu kita bikin yaitu adalah API key jadi nantikan kita ingin menyediakan sebuah API key yang hanya bisa digunakan pada project react kita nantinya jadi bikin aja seperti ini oke sembari nunggu disini kita bisa mengatur design atau design skema table nya kita mulai dari office space terlebih dahulu disini jadi setiap file migration itu ada skema diarahkan dia akan membuat sebuah table yaitu adalah office space seperti ini pada database lokal yang sudah kita atur sebelumnya disini jadi untuk skemanya itu bisa kita sesuaikan dengan desain ERD yang sudah disetujui oleh atasan kita atau dengan manager kita atau dengan rekan kita mereka developer itu kita biasanya di awal project bikin ERD dulu sebelum kita masuk pembuatan project Laravel jadi kalau ERD nya sudah di approve kayak udah final baru kita masuk coding jadi tidak ada perubahan apapun nantinya kedepannya seperti itu kalau project nya udah dirilis mau nambah fitur baru nanti ERD nya juga perlu di update oke seperti itu nah disini kita tinggal bikin aja beberapa skemanya yang pertama kalau kita lihat disini kita ada data name slug thumbnail dan juga sebagainya nah untuk name sendiri kita pakai string terus untuk bolan ini dia akan menjadi datanya itu true atau false apakah tokonya buka apakah tutup seperti itu nah selanjutnya disini ada unsigned integer artinya adalah angkanya tidak bisa negatif ya harus positif jadi kita menggunakan unsigned integer terus ada text dia ini text ini sebenarnya lebih panjang ya daripada string kalau string kan cuma 255 kalau text itu bisa lebih jadi kalau untuk menjelaskan tentang kantor kita bisa menggunakan text karena kan pasti paragrafnya cukup panjang seperti itu lalu disini kenapa dia ada foreign id karena kalau kita lihat di bagian ird disini disini ada city id yang mengarah kepada table city jadi dia konsepnya one to many relationship satu data office space minimal dan maksimal memiliki keterlibatan dalam salah satu data yang ada table city misalnya kantornya di kota mana oh ternyata kota jakarta seperti itu tapi satu city dia boleh memiliki lebih dari satu office space misalnya di kota jakarta ada seribu office space seperti itu jadi silahkan pelajari kelas ird gratis buatan saya kalau kalian ingin memahami lebih jauh lagi nah disini di Laravel kita bisa mengatur dengan codingan seperti ini kita bikin table foreign id terus kita bikin fieldnya apa yaitu adalah city id nanti dia tinggal tambahkan constraints dia akan otomatis menghubungkan field ini dengan table city karena kebetulan namanya sama ya dengan model dari table city tersebut yaitu adalah city jadi Laravel otomatis membaca di bagian sini kita tidak perlu memberikan referensi lebih detail lagi cukup dengan menggunakan constraint seperti ini nah selanjutnya disini kita memiliki slug dengan option unique seperti ini artinya adalah setiap office space kalau namanya sama itu nanti slugnya harus unique ya kita bikin unique seperti itu misalnya nama kantornya angga space nah nanti kan angga space itu banyak ada angga space 1 2 3 dan juga sebagainya nah makanya kita perlu bikin unique tidak boleh serupa karena kalau serupa khawatiran nanti di sistem kita error terus juga tidak bagus untuk SEO kita seperti itu jadi harus dibikin unique dari table office space nantinya nah disini yang terakhir ada soft delights jadi soft delights ini sebenarnya untuk menambahkan deleted add pada table office space disini jadi nanti kalau misalnya kita menghapus data kantor itu datanya tidak akan hilang jadi dia cuma tidak muncul pada tampilan user interface tapi kalau di database itu datanya masih ada jadi suatu waktu kalau kita masih butuh masih bisa kita perbaiki kembali kita ambil lagi seperti itu jadi ini untuk skema dari office space saya rasa ada yang ketinggalan satu yaitu adalah address nah untuk disini kita tambahkan address address itu bisa lebih panjang gak sih dari karakter biasanya dari 255 kita coba pakai string dulu aja address oke seperti ini jadi dicek lagi apakah ada yang tertinggal untuk thumbnail ini adalah foto dari office space kita nyimpen alamat thumbnail nya aja untuk file nya nanti kita akan menggunakan lara file storage jadi yang disimpan di database itu bukan file fotonya tapi alamat foto tersebut berada di project di folder project ya dari storage lara file oke dicek lagi sudah selesai semua dan bisa kita implementasikan kepada beberapa migration disini disini perlu kita implementasikan kepada beberapa file migration lainnya seperti city dia seperti ini silahkan diikuti lalu untuk space photo dia hanya nyimpen alamat foto dan juga relasinya kepada table office space terus juga ada space benefits sama dia hanya menyimpan nama benefit nya lalu untuk booking transaction ini akan sedikit panjang yang pertama kita perlu menyimpan booking transaksi id dan juga phone number karena nanti kedua data ini digunakan oleh pengguna untuk memeriksa status booking mereka apakah sudah benar terbayar atau belum seperti itu tapi nanti kita akan beritahu pengguna juga melalui provider seperti sms maupun whatsapp biar mereka tetap mendapatkan notifikasi tentang pemesanan mereka status pemesanan terus disini kita kasih bolan untuk memeriksa apakah dia sudah benar bayar atau belum lalu kita butuh tipe datanya date ya status kita buat si pengguna nanti bisa milih dia mau nyewanya itu dari tanggal berapa kalau ended date nanti isinya atau value nya itu tergantung dari durasi disini misalnya si angga dia pesen ruangan kerja we work dia 20 hari berarti dari tanggal 20 julie misalnya berarti kan 20 julie ditambah 20 hari nah ended ad nya diisi dengan tanggal tersebut seperti itu nah terus di booking transaction kita juga perlu menyimpan kira-kira yang di booking oleh angga itu kantor yang mana seperti itu jadi harus disimpan dan yang terakhir adalah API key disini hanya name dan juga key key ini harus unik ya karena mungkin nanti setiap project front end akan memiliki beberapa key yang berbeda-beda seperti itu oke dan jangan lupa diterapin juga untuk bagian soft delete karena ini cukup penting sekali untuk menjaga integritas data pada database kita nantinya oke people with spirit of learning jadi sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa table disini dan nanti kita akan tambahkan datanya satu persatu ya kita juga sudah mengatur beberapa fillable pada setiap model yang akan berinteraksi dengan table-table berikut nah untuk mendapatkan datanya untuk menambahkan datanya kita tidak bisa melakukan secara manual disini walaupun kita bisa melakukannya tapi ini bukan cara yang direkomendasikan oleh karena itu kita akan menggunakan yang namanya adalah filament jadi filament ini sudah cukup terkenal digunakan oleh jutaan developer di seluruh dunia salah satunya adalah untuk membuat sebuah dashboard admin dengan cepat jadi kalau kita biasanya kalau coding sendiri ya buat bikin fitur menambahkan data menghapuskan data nah itu kira-kira butuh waktu 10 jam untuk susunan data seperti ini tapi dengan filament saya percaya bahwa kita bisa mencapainya hanya kurang dari setengah jam aja bahkan lebih cepat oke karena pada dasarnya setelah kita menyediakan sebuah model seperti ini filament akan mengatur dari segi codingan CRUD create read update dan juga delete jadi kita tidak perlu lagi coding bagaimana caranya nyimpen data melalui dashboard admin seperti itu tapi nanti kita juga perlu coding untuk bagian front end bagian react javascript nanti kita perlu coding untuk menambahkan data booking tapi untuk content management system atau dashboard admin itu bisa di handle oleh filament dengan cepat jadi disini kita perlu install terlebih dahulu filamentnya kita bisa gunakan command berikut dan akan kita jalankan pada terminal visual studio code seperti ini baik setelah itu dia akan bertanya apa id nya untuk by default itu disarankan admin saja terus kita pilih no seperti ini oke selanjutnya kalau misalnya kita sudah menambahkan package filament kita akan membutuhkan sebuah pengguna yang akan kita gunakan sebagai super admin jadi untuk membuat akun baru bisa menggunakan command berikut terus kita paste aja nanti disini kita akan membuat super admin yang akan kita gunakan untuk mengelola beberapa data disini kita kasih nama aja misalnya nama adminnya adalah angga first office terus untuk emailnya team at first office dot com lalu masukin aja passwordnya 9 sampai 12 karakter oke kalau sudah selesai dibikin kalau disini kita buka dia akan error kenapa error karena project lara file kita sebenarnya tidak menggunakan url localhost tapi disini kita menggunakan 127 seperti ini jadi perlu kita copy lalu kita buka file env file env nya dibuka dan di bagian app url ini kita paste saja seperti ini lalu kita simpan nanti servernya akan melakukan reboot ya jadi masih gagal seperti ini ditunggu aja nanti sampai dia berhasil seperti ini kalau misalnya sudah diganti tinggal kita menuju kepada url admin terus disini login dan kita bisa login menggunakan akun super admin yang sudah kita buat sebelumnya dan ini adalah tampilan dashboard kita oke jadi kalian sadar ya cepat banget kan untuk bikin fitur login bikin dashboard juga cukup cepat nanti tinggal kita atur aja beberapa data terbaru disini sorry beberapa menu terbaru disini untuk mengelola beberapa data yang kita miliki pada database project kita saat ini dan untuk filament sendiri disini ada dark mode lalu ada light mode kalau kalian lebih suka light mode silahkan gunakan light mode seperti ini oke jadi beginilah cara kita menginstall filament yang akan kita gunakan untuk mengelola beberapa data dari project kita saat ini hello people with the spirit of learning sekarang kalau sudah selesai bikin dashboard tinggal kita bikin sebuah resource jadi untuk mengatur sebuah table untuk menambahkan dan juga mengelola data kita perlu membuat yang namanya adalah filament resource seperti ini jadi disini adalah nama model yang ingin kita kelola sebagai contoh disini kita copy selanjutnya kita buka terminal lagi lalu kita ganti pasiennya menjadi city karena kita ingin membuat fitur crude untuk data city nah selain dari city kalau kita lihat di ERD kita bisa mengelola data city kita bisa mengelola data office space dan juga booking untuk kedua data ini sudah include dari resource office space karena dia has many dia itu dimiliki oleh si office space jadi tidak perlu kita bikin secara terpisah resource nya nanti tinggal kita gabungkan saja ke dalam office space berarti yang perlu dibikin adalah city office space dan juga booking nah sudah bikin city sekarang kita bikin lagi untuk bagian office space seperti ini dan nanti booking nya jadi satu resource itu dapat kita gunakan untuk mengelola lebih dari satu table tapi tergantung bagaimana cara kita memutuskan kalau misalnya cities ini kita gak usah bikin resource nya datanya kita mau bikin pakai vaker ya atau cedar itu juga bisa tapi kalau misalnya kita kan projectnya ini adalah sewa office ya kalau ternyata pada faktanya bahwa produk office space kita tidak tersedia di berbagai city jadi cuma kota-kota terpilih aja nah oleh karena itu kita perlu bikin crude nya untuk city biar nanti untuk penamaan kota dan juga sebagainya itu kita atur sendiri oke nah disini sudah ada office space resource yang terakhir adalah booking transaction oke sekarang tinggal kita tunggu aja beberapa saat well disini sudah selesai dan untuk mulai menggunakannya kalau kita tadi cek kembali pada dashboard kita disini kita sudah memiliki sebuah menu untuk booking transaction ada menu untuk mengelola data city dan juga office space jadi bisa kita mulai dari bagian cities nah kalau di cities ini kita klik new city seperti ini ya dia itu masih kosong untuk bagian form nya jadi harus kita atur filament itu dia sudah menyediakan beberapa komen seperti text input seperti ini ada form builder text input nah tinggal kita pakai aja satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini jadi buat teman-teman yang mau explore lebih jauh tentang filament silahkan pelajari dokumentasi versi ketiga karena dia semakin lengkap ya versinya dan disini kalau kita lihat ada icon sebenarnya icon itu dari hero icons jadi kalau kalian mau ganti misalnya city itu kita menggunakan icon globe seperti ini globe americas kita copy lalu kita tutup dulu semua kita ctrl p untuk membuka city resource filament oke dan di bagian hero icon ini tinggal kita replace aja seperti ini jadi nanti dia akan berubah nah menjadi city seperti ini oke jadi begitu untuk mengubah icon mungkin kalian ingin custom lebih jauh lagi nah selanjutnya kalau kita lihat di dalam file city resource buatan dari filament setelah kita buat tadi disini itu ada beberapa function yang pertama ada form form ini untuk mengatur data-data seperti menambahkan data terbaru atau mengedit oke terus di bagian table ini itu ada kolom untuk menampilkan data yang sudah kita tambahkan ke dalam database untuk table city nah terus ada filter kalau kita ingin menambahkan fitur filter misalnya nanti di data office kita pengen filter tunjukin beberapa data kantor yang ada di kota jakarta lalu ada action kita bisa edit bisa view kita juga bisa menambahkan seperti button-button custom lainnya kalau di table transaksi nanti kita bisa menambahkan button approve untuk transaksi tersebut seperti itu nah nanti yang lainnya kita bahas sembari jalan ya jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah mengatur dari segi skema nah di skema ini kalau kita lihat pada table city disini dia itu hanya ada name ada foto id ini akan diisi otomatis oleh laravel sedangkan slug akan diisi otomatis mengikuti namanya apa seperti itu jadi disini kita hanya perlu mempersediakan menyediakan dua inputan saja yang pertama name nama kotanya dia tipenya adalah text input oke terus kita juga bisa kasih helper text ini buat di bawahnya seperti ini terus yang kedua adalah file upload untuk mengupload foto dari kota tersebut seperti itu hanya seperti ini aja ya kita gak perlu mikirin cara nulis codingan simpen data atau edit data gak perlu dipikirin jadi hanya seperti ini aja dan kalau kita lihat di dashboard dia sudah menambahkan sebuah form seperti ini jadi tinggal kita tambahkan misalnya Jakarta terus fotonya apa lalu bisa kita simpan ya tanpa kita harus sediakan codingan menyimpan data begitu juga nanti ketika kita update data seperti itu oke guys disini kita coba tambahkan satu data misalnya kita tambahkan Jakarta seperti ini dan untuk fotonya disini saya sudah memiliki beberapa foto kota tapi sayangnya saya tidak bisa membagikan foto ini tapi saya bisa tahu bisa memberitahu bahwa untuk downloadnya itu kalian bisa kunjungi website unsplash lalu kalian cari aja city seperti ini oke nah kurang lebih seperti ini jadi ada fotonya ya saya ambil semua dari unsplash dan ini gratis buat komersil kecuali yang bagian plus seperti ini jadi silahkan di download aja karena saya tidak bisa membagikan foto gratisan ini takutnya nanti kena copyright ya jadi saya cuma bisa ngasih tahu sumbernya aja dan kalian bisa coba download sendiri kalau sudah di download kalian bisa upload aja jadi fotonya di upload kepada bagian foto seperti ini oke nah segala urusan seperti javascript ini juga sudah diatur oleh filament kita tidak perlu ngoding dari awal jadi tinggal kita create nah kalau sudah berhasil dibuat dia akan diarahkan kepada halaman edit seperti ini tapi fotonya belum muncul kenapa karena kita belum menghubungkan storage kita dengan project saat ini jadi kita perlu publish dulu ya php artisan storage oke linknya itu dihubungin dulu sehingga si Laravel bisa membaca beberapa foto atau file yang sudah kita simpan di dalam folder storage seperti ini oke jadi dihubungkan nah sekarang tinggal kita refresh sekarang fotonya sudah muncul tapi kalau kita balik kepada cities disini belum muncul kenapa karena di bagian kolum kita belum mengatur kira-kira data apa saja yang ingin kita tampilkan nah disini kita coba tampilkan untuk bagian nama dari kota terus juga kita tambahkan option searchable artinya kita bisa mencari data berdasarkan nama tersebut terus disini ada tables column dia adalah image column untuk menampilkan datanya berupa image ya atau foto nah sekarang kalau kita refresh sudah ada nih datanya dan bisa kita cari seperti ini sebagai contoh kita tambahin lagi misalnya disini saya mau nambahin London ya misalnya seperti ini sebagai contoh oke lalu kita coba create nah disini kita coba cari Jakarta nah dia akan otomatis seperti ini atau London oke jadi benar-benar kita gak perlu ngoding dari awal cukup install filament terus bikin resource sesuai dengan kebutuhan table kita setelah itu kita bisa membuat fitur canggih seperti ini nanti ada yang lebih canggih lagi di bagian booking transaction dan akan kita pelajari bersama-sama dan disini bisa kalian edit misalnya Jakarta diganti menjadi New York seperti ini kita save dan dia akan berubah menjadi New York oke dengan menggunakan foto yang lama kalau kalian mau edit foto ya tinggal dihapus saja seperti ini kalian upload lagi foto barunya misalnya sebagai contoh saya pilih yang ini oke tinggal kita upload kita save dan dia berubah menjadi New York tapi ID nya tetap sama ya kalau kita lihat di bagian cities dia ID nya tetap sama jadi nanti seluruh data kantor yang sebelumnya menggunakan Jakarta dia akan pindah kepada New York itu yang harus perlu diperhatikan kembali oke begitulah cara kita melakukan pembuatan create read update dan juga delete ya kalau kalian mau hapus boleh kalian hapus New York disini kalian delete dia akan hilang oke seperti ini nah kalian bisa tambahkan lagi beberapa data lainnya agar lebih banyak sesuai dengan desain kita disini hello people with the spirit of learning sebelumnya kita telah mengerjakan crude untuk data cities nah sekarang bisa kita lanjutkan kepada bagian office space ya jadi seperti biasa yang perlu kita atur terlebih dahulu adalah pada bagian form disini untuk data office space jadi kita akan membutuhkan beberapa form nah disini bisa kita tuliskan yang pertama adalah kita membutuhkan sebuah text input untuk mengisi nama kantornya terus yang kedua kita juga membutuhkan sebuah file upload untuk data dari foto kantor tersebut ya jadi nantikan setiap kantor itu memiliki sebuah foto atau thumbnail seperti ini tapi nanti juga kita akan menambahkan beberapa foto untuk kantor tersebut lebih dari satu foto seperti ini oke nah disini kita membutuhkan sebuah text area karena dia bakalan lebih panjang seperti ini untuk data about jadi kalau pakenya disini adalah text input dia batasnya itu cuma 255 dan mungkin nanti kita memiliki sebuah tentang kantor yang datanya itu sangat panjang sekali oleh karena itu disarankan kita menggunakan text area seperti ini nah selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah komponen dari filamen itu disebut dengan repeater jadi saya akan mencoba jelaskan nah disini kita pertama bikin yang namanya adalah repeater repeater itu adalah sebuah komponen yang bisa kita pakai secara berulang ulang sangat cocok sekali apabila kita ingin menambahkan sebuah data lebih dari satu pada data office contohnya disini adalah data foto kita tahu bahwa dari segi desain sebuah office akan memiliki lebih dari satu foto makanya disini kita menggunakan repeater agar kita bisa menambahkan foto lebih dari satu dan disini skemanya adalah file upload oke karena yang akan kita tambahkan lebih dari satu itu adalah foto dan itu juga dapat kita implementasikan pada sebuah benefit jadi kalau kita lihat sebuah office akan memiliki lebih dari satu benefit seperti ini setidaknya ada tiga sampai empat atau lima juga boleh seperti itu nah makanya sama kita menggunakan repeater agar kita bisa menambahkan lebih dari satu text input jadi text input nya dibungkus dengan repeater agar ketika kita menambahkan data office nah disini kita bisa menambahkan lebih dari satu text input dan juga satu file upload nah disini kita sudah memiliki beberapa field seperti name thumbnail dan juga sebagainya terus disini saya mau coba jelaskan tentang bagian relationships kalau kita buka model office space kita memiliki sebuah relationships kepada model foto dan juga benefit jadi ketika kita menggunakan repeater data yang kita simpan ini dia menggunakan memanfaatkan option relationship bahwa datanya ini akan disimpan kepada relationship tersebut bukan ke dalam sebuah field pada table office space jadi kan kalau di table office space disini kita kan tidak memiliki yang namanya adalah foto dan juga benefit tapi kedua data tersebut kita simpan pada dua table disini jadi disitu kita perlu menambahkan relationship untuk memberitahu bahwa eh tolong ya data yang ini disimpannya kepada relationship yang sudah kita atur sebelumnya pada model office space sehingga tidak disimpan pada bagian field able disini oke paham ya oke selanjutnya disini kita membutuhkan beberapa field lain jadi yang pertama adalah kita membutuhkan sebuah select option kalau di html dan ini kita kasih dengan namanya itu adalah city id karena city id ini akan kita simpan ke dalam field able disini walaupun dia menggunakan relationship bukan berarti dia akan menyimpan kepada relationship si city ya si table city oke nah disini relationship ini fungsinya adalah untuk menampilkan ya untuk menampilkan beberapa data yang ada pada table city misalnya di city kita sudah menambahkan 10 kota nah nanti kita bisa memilih salah satu datanya untuk memberikan kota tersebut kepada kantor yang akan kita tambahkan misalnya kantornya Angga Kapital kotanya itu apa Jakarta Bandung Surabaya seperti itu ya jadi relationship di repeater ini dengan relationship pada city itu cukup berbeda oke nah kalau disini nanti buat menyimpan data berupa benefit dan juga foto kalau disini kita hanya mengambil data yang sudah ada pada table city sehingga bisa kita tambahkan ya bisa dapat kita dapatkan id-nya dan kita simpan ke dalam model office space disini yaitu adalah dengan field id city id seperti itu nah selanjutnya seperti biasa kita butuh text input cuman disini dia bukan string karena dia harga harus kita gunakan opsinya itu adalah numerik seperti ini dan kita bisa memberikan sebuah prefix ya di sebelah kiri nanti ada idr atau des jadi nanti orang ketika masukin oh ternyata harga yang dimasukkan itu bukan dolar tapi idr seperti ini nah selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah bolan ya jadi sama ini select option juga tapi datanya itu kita tidak ambil dari model city tapi sudah kita atur saja disini menggunakan option apakah true apakah false jadi ini buat nge-set tokonya buka gak office-nya kalau misalnya buka berarti true kalau dia tutup false begitu juga dengan yang bagian is full bucket seperti ini baik selanjutnya kalau sudah ditulis semuanya satu persatu kalian coba tulis jangan sampai ada yang tipo ya nanti tidak bisa berjalan dan selanjutnya kita bisa cek pada bagian dashboard kita ketika kita klik new disini sudah tersedia beberapa form seperti ini ada name thumbnail about terus juga repeater untuk data foto dan juga benefit nah disini masih kosong kenapa karena kalau kita lihat pada relationship disini bahwa si data office ini dia belum punya data benefit sama sekali jadi perlu kita tambahkan jadi kita add seperti ini add seperti ini kecuali untuk bagian city dia relationship nya sudah ada dari model city yaitu adalah London data yang sudah kita tambahkan sebelumnya disini jadi saya harap kalian bisa menambahkan lebih dari satu city disini biar lebih bervariasi nanti ketika kita menambahkan data office kita bisa memilih dari lebih dari satu city seperti ini jadi gak cuma London doang office nya mungkin ada di Jakarta Singapura dan juga sebagainya terus ini adalah prefix yang tadi ya idr prefix juga lalu ada bolean seperti ini is open is full book seperti ini oke jadi nanti tinggal kita isi aja oke disini kita coba tambahkan datanya jadi saya sudah menambahkan namanya about terus untuk bagian thumbnail disini saya sudah mendapatkan beberapa foto dari unsplash ya kalian bisa download aja oke saya akan coba menggunakan foto yang ini sebagai thumbnail sehingga dia seperti ini lalu kita akan menambahkan beberapa foto lainnya sebagai pelengkap bahwa oh ternyata ini kantor yang cukup rame dan juga suportif ya untuk bisa kita sewa nah disini sudah ada beberapa foto dari thumbnail terus ada table untuk menyimpan office space foto nah kita pilih kotaknya saat ini baru ada London nah benefitnya apa aja disini bisa kita tulis ya sebagai contoh saya coba ngambil yang ada dulu aja oke kita dapatkan seperti ini terus tambahkan benefit lain mungkin ada tiga nah disini saya tulis lagi misalnya disini akses materi kelas coding dan desain oleh mentor enggak seperti ini dapatkan full access digital investment dari pihak kombinator oke sebagai contoh benefitnya seperti ini ya kalau orang-orang nanti nyewa kantor di anggapak central master capitalize ini asal-asalan namanya sih nah ini adalah harga terus juga ada durasi misalnya kita bikin peraturan bahwa boleh nyewa minimal itu adalah 15 hari dengan harga 15 hari itu totalnya mungkin sekitar 2.450.000 oke sekarang kita atur apakah kantornya buka yes enggak tutup ya buka ya mungkin kalau ada perbaikan dia tutup terus apakah penuh nah available ya dia tidak jangan pilih yang not available nanti dia tidak bisa di booking kita pilih yang available dulu seperti ini kalau udah semuanya tinggal kita create dan disini kita memiliki error kenapa karena kita sudah menambahkan address sebelumnya tapi belum saya tambahkan disini jadi perlu kita tambahkan untuk address sendiri dia tidak perlu panjang kita copy aja dari sini terus kita tambahkan disini adalah address oke kita simpan dan ketika kita simpan kita refresh dia datanya akan hilang seperti ini jadi harus ditambahkan secara manual kembali oke sorry ya tadi kelewat jadi disini sudah ditambahkan address terus kita isi ulang lagi seperti ini kalian bisa isi asal-asalan atau menggunakan data yang sama seperti ini biar hasilnya lebih bagus nanti pada tampilan front end nah disini kita create dan sekarang sudah berhasil dibikin kalau kita masuk kepada office space disini belum ada datanya karena belum kita tampilkan ya pada bagian columns jadi kita balik lagi disini kita cari pada bagian table lalu columns kita tambahkan yang pertama adalah text column untuk menampilkan nama kantornya terus fotonya lalu berada di kota mana jadi dia menggunakan dot notation seperti ini artinya adalah mengambil relasi city lalu mengambil field name pada table city seperti itu terus disini ada icon column untuk menampilkan dua icon yang berbeda kalau misalnya dia tersedia atau gak penuh maka dia nanti tulisannya jadi false ya false terus labelnya menjadi available seperti ini saya coba kasih oke dipisahkan seperti ini kalau true berarti dia X nah disini labelnya adalah available seperti ini untuk di bagian atasnya jadi kalau kita refresh disini ada label available seperti ini artinya adalah bahwa kantor ini tersedia tidak penuh ya nah disini kita bisa menambahkan filter tadi kan kita mau belajar filter ya jadi di bagian search kita sudah bisa search kita cari ada nah selanjutnya pada bagian filter disini kita bisa menambahkan select filter kita import yang filament aja seperti ini sehingga di atas dia ada import select filter seperti ini oke dan selanjutnya disini kita kasih labelnya adalah city lalu kita gunakan city id yang tersimpan di dalam table office space ini terus kita gunakan relationship untuk menampilkan datanya ya dari table city nah disini kalau kita refresh sudah ada filternya misalnya London dia seperti ini nanti kalau ada kota lain bisa digunakan ya jadi silakan tambahkan kembali data beberapa kantor dan juga beberapa kota sehingga datanya lebih beraneka ragam dan dapat meningkatkan produktivitas kita ketika belajar pada kelas ini oke jadi silakan dicoba dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih